Intro Dulunya terkenal, nasib 10 artis ini berupa drastis. Ada yang jadi petani hingga penatariah sejenazah. Intro Joshua Suherman merupakan artis sekaligus penyanyi cilik yang dulu terkenal dengan lagunya Diobok-obok. Meskipun beberapa kali masih sering tampil di televisi, namun kini Joshua lebih fokus menjadi YouTuber. Siapa yang tak kenal dengan Maisie yang dulu merupakan seorang penyanyi cilik? Maisie ternyata sudah lama sekali hengkang dari dunia hiburan. Hal tersebut karena ia lebih fokus ke pendidikan. Bahkan dirinya berhasil menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Kini Maisie telah menikah dan bekerja sebagai dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Intro Ken Ken terkenal di tahun 90-an sebagai sosok Wiro Sableng. Waktu itu Ken Ken yang memerankan Wiro Sableng menjadi terkenal dan pembicaraan banyak orang. Ken Ken keluar dari dunia hiburan, kini menjadi seorang petani di pegunungan. Gilbert Marciano merupakan seorang aktor yang dulu sangat digemari oleh para remaja di tahun 90-an. Intro Namun ternyata ia akhirnya harus keluar dari dunia hiburan dan memilih menjadi seorang pengacara. Intro Ira Rizwana merupakan jebolan gadis sampul tahun 1994. Ia merupakan seorang model dan artis yang pernah bermain di beberapa film dan sinetron. Intro Sinetron yang pernah ia bintangi diantaranya adalah Kucintadia tahun 2011. Intro Namun ternyata Ira Rizwana banting setir dari artis menjadi seorang penatarias zenazah. Intro Rizal Edwin Manang Sang Rizal Edwin Manang Sang Pria ini namanya dikenal setelah bergabung dengan grup vokal Trio Libels. Intro Rizal Edwin Manang Sang atau yang lebih dikenal dengan Edwin Libels ini telah bekerja sebagai PNS selama 25 tahun. Intro Perempuan kelahiran 17 Desember 1971 ini dikenal lewat single Rindu di tahun 1999. Intro Saat ini Frida memegang jabatan Eselon 2 sebagai asisten deputi dokumentasi dan diseminasi informasi pada Kementerian Sekretariat Negara. Intro Penyanyi pop asal Bali ini memulai karir sebagai artis setelah menjuarai pemilihan bintang pop Bali di Ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB. Intro Pria kelahiran Tabanan 24 Mai 1973 ini pernah dibuatkan album kompilasi dan mendapat jatah dua lagu. Intro Agung Wirasuta diangkat sebagai PNS pada tahun 2009 di Pemkap Badung. Intro Cucu Ahmad Kurnia adalah mantan Abang Jakarta. Para semenawan, pribadi santun, dan kemampuan intelek yang dimiliknya berhasil menyabet gelar Abang Jakarta tahun 1995. Intro Saat ini Cucu Ahmad Kurnia menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan. Atau yang lebih dikenal dengan Juru Bicara Pemprov DKI. Rizali Indra Kesuma lebih dikenal dengan nama Rozali. Dikenal saat dirinya bergabung dalam grup musik Chasirio yang eksis pada era 1980-an. Kini Rojali sudah berkarir di Kementerian Luar Negeri. Indonesia selama kurang lebih dari 25 tahun. Saat ini dirinya menjabat sebagai Duta Besar Biasa dan berpuasa penuh Republik Indonesia untuk negara India. Kepala chapter 1 Jangan lupa di